Selamat pagi semuanya, selamat pagi P1A, P1B, P1C, dan P1D Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik Jika kemarin kita belajar pembelajaran 2, maka hari ini kita akan melanjutkan di pembelajaran 3 Masih subtema 3 ya, subtema 3 pembelajaran 3, dibuka bukunya halaman 121 Nah, di pembelajaran 3 kita akan belajar mengenai ungkapan pemberian pujian Menentukan urutan waktu, poster aturan makan di rumah Bukunya disiapkan ya, disiapkan pensilnya, penghapusnya Sudah siap semuanya? Mari kita belajar bersama ya Ayah berdoa, mensyukuri nikmat Tuhan Kalian telah berlatih mengungkapkan pujian pada pembelajaran sebelumnya Nah, kalimat ungkapan pujian ini kita sudah mengulang beberapa kali ya Apakah kalian juga pernah memuji kedua orang tua di rumah? Kalian juga harus sering memberikan pujian kepada Tuhan Tuhan telah memberikan nikmat yang banyak Agar nikmat selalu terjaga, kita awali hari ini dengan berdoa Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam belajar Amin Ayo membaca, menemukan ungkapan pujian Nah, sebelum kita membaca teks, kita perhatikan dulu yuk gambarnya Apa yang sedang mereka lakukan? Wayan meminjamkan payungnya kepada Togar Oh, ini si Wayan, ini si Togar Wayan meminjamkan payungnya kepada Togar Hingga kini, musim hujan masih berlangsung Hujan sering turun pada pagi hari Wayan berangkat sekolah memakai jas hujan Wayan juga membawa payung Saat berangkat sekolah, Wayan bertemu Togar Togar tidak memakai jas hujan Togar juga tidak memakai payung Wah, si Togar tidak memakai jas hujan dan tidak memakai payung Makanya si Wayan memberikan pinjam Memberi pinjam payung kepada si Togar Karena si Wayan juga dia memakai jas hujan Jadi pada saat musim hujan Kalian harus menyiapkan payung dan juga jas hujan Kita buka halaman selanjutnya Di sini ada percakapan Percakapan Wayan dan Togar Wayan bilang Hai Togar, apakah kamu tidak membawa payung? Iya Wayan, payungku rusak Apakah kamu juga tidak memakai jas hujan? Aku tidak punya jas hujan Kalau begitu, pakailah payungku ini Aku sudah memakai jas hujan Wah, kamu baik sekali Wayan Terima kasih Karena sudah meminjamkan payung untukku Iya Togar, sama-sama Kamu bisa memakai payungku Agar tidak kehujanan saat berangkat sekolah Ayo kita berangkat ke sekolah bersama-sama Wah, baik sekali ya si Wayan Meminjamkan payung kepada si Togar Ayo kerjakan Nah, di sini ada memperagakan teks percakapan Nah, kalian boleh memperagakan teks percakapan di atas Ajaklah anggota keluargamu untuk bermain peran Kamu misalkan menjadi Wayan Kokomu menjadi si Togar Atau cecemu menjadi si Togar Atau ajak saja anggota keluarga di rumah untuk melakukan teks percakapan Memperagakan teks percakapan Ayo menulis Menuliskan ungkapan pujian Dapatkah kalian menemukan ungkapan pujian dalam percakapan di atas Tuliskan ungkapan pujian yang kalian temukan Tuliskan juga tanggapan untuk pujian yang kalian temukan dalam percakapan di atas Tuliskan seperti dalam tabel berikut Nah, kalian tulis di sini Manakah yang termasuk ungkapan pujian Manakah yang termasuk tanggapannya Misalkan di sini Yang termasuk ungkapan pujiannya ini Wah, kamu baik sekali Wayan Terima kasih sudah meminjamkan payung untukku Itu termasuk ungkapan pujian ya Memuji si Wayan Karena si Wayan telah berbuat baik Lalu tanggapannya Atau jawabannya si Wayan Ia Togar Sama-sama Kamu bisa memakai payungku Agar tidak kehujanan saat berangkat sekolah Nah, ini termasuk tanggapannya Ya, tanggapan dari ungkapan pujian Kamu bisa pindahkan ke sini Tuliskan di sini ya Oke Di sini juga ada teks Menentukan urutan waktu Nah, kita perhatikan lagi gambarnya Wayan menjabat tangan ibunya ketika pulang sekolah Ini si Wayan sedang mencuci tangan Mari kita baca teksnya Hari ini hujan turun hampir sepanjang hari Biasanya Wayan bermain bersama teman-teman saat pulang sekolah Rasanya lama sekali Wayan menunggu hujan reda Ia ingin bermain bola bersama teman-teman Ayo kita bantu Wayan mengukur lamanya waktu Wayan menjabat tangan ibunya ketika pulang sekolah Jabat tangan memerlukan waktu sebentar Sebentar berarti memerlukan waktu sedikit Setelah berganti pakaian Wayan mencuci tangan Mencuci tangan memerlukan waktu sebentar Nah, ini berjabat tangan memerlukan waktu sebentar Dan mencuci tangan juga memerlukan waktu sebentar Sebentar itu tidak lama Setelah mencuci tangan, Wayan makan Makanan yang disiapkan ibu makan memerlukan waktu lama Lama berarti memerlukan waktu banyak Nah, si Wayan sedang makan Makan membutuhkan waktu yang lama Tidak bisa makan terburu-buru Jadi makan memerlukan waktu yang lama Setelah menyiapkan makanan Ibu menyetrika pakaian Menyetrika pakaian memerlukan waktu yang lama Nah, ini ibu sedang menyetrika pakaian Menyetrika pakaian tidak 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 memerlukan waktu yang sebentar ya Menyetrika pakaian memerlukan waktu yang lama Karena harus rapi pakaiannya ya Jadi makan dan menyetrika pakaian Membutuhkan waktu yang lama Ayo berlatih menentukan ukuran waktu Tentukan lamanya waktu mengerjakan beberapa kegiatan berikut Berilah tanda centang untuk waktu mengerjakan lama Berilah tanda X atau tanda silang untuk waktu mengerjakan sebentar Nah, mari kita isi sama-sama Nah, dia sedang belajar Gambar pertama, anak ini sedang belajar Apakah belajar membutuhkan waktu yang sebentar? Tidak Belajar memerlukan waktu yang lama ya Mengerjakannya lah lama ya Maka kita berikan tanda centang Hal ini, memakai pakaian? Memakai pakaian apakah memerlukan waktu yang lama? Tidak Ini bisa dilakukan dengan waktu yang sebentar Maka kita akan berikan tanda silang Ya, next Menggosok gigi Apakah menggosok gigi memerlukan waktu yang lama? Tidak juga Menggosok gigi memerlukan waktu yang sebentar Ya Maka kita akan berikan tanda silang Next Bagaimana dengan mencuci tangan? Apakah mencuci tangan harus sampai 1 jam? Atau 2 jam? Tentu saja tidak Mencuci tangan bisa dilakukan dengan waktu yang sebentar Ya Maka kita berikan tanda silang juga Ya Next Tidur Apakah tidur membutuhkan waktu yang lama? Ya, betul Tidur memerlukan waktu yang lama ya Maka kita berikan tanda centang Bagaimana dengan menonton televisi? Apakah menonton televisi memerlukan waktu yang sebentar? Atau memerlukan waktu yang lama? Ya Menonton televisi memerlukan waktu yang lama Maka kita berikan tanda centang Ya Nah, sekarang kita lanjut nomor 2 Setelah menentukan waktu lama dan sebentar Urutkan kegiatan pada gambar-gambar berikut Urutkan berdasarkan lamanya waktu Urutan mulai dari kegiatan yang paling sebentar Berilah nomor di samping gambar yang sesuai jadi tugasnya Kalian mengurutkan Mengurutkan berdasarkan lamanya waktu Tapi diurutkan mulai dari kegiatan yang paling sebentar Dari keenam gambar ini Gambar manakah yang memerlukan waktu yang paling sebentar? Ya, kita urutkan dari waktu yang paling sebentar Ya, pertama Mencuci tangan Kita berikan nomor 1 Setelah mencuci tangan Menggosok gigi Ya Setelah menggosok gigi Memakai pakaian Lalu Belajar Lalu Menonton televisi Dan yang terakhir Yang memerlukan waktu yang lama Itu tidur Ya Yang terakhir adalah Tidur Oke Kita urutkan Mencuci tangan Menggosok gigi Memakai pakaian Belajar Menonton televisi Dan juga tidur Nah ini Tidur itu urutan yang paling lama Waktunya Mengerjakan waktunya paling lama Tidur Beristirahat Ya Next Sekarang kita buka halaman Selanjutnya Halaman 126 Membaca poster aturan makan Hujan tidak kunjung reda Wayan tidak jadi bermain bola bersama teman-teman Wayan memanfaatkan waktu dengan membuat poster Wayan akan membuat poster aturan makan Poster itu akan ditempel di ruang makan Poster itu dibuat agar semua anggota keluarga Mematuhi aturan makan Berikut adalah poster yang dibuat wayan Ini ada poster yang dibuat wayan Ada tulisan dan juga ada gambar-gambarnya Supaya terlihat menarik Di sini poster aturan makan Pertama harus mencuci tangan sebelum makan Berdoa sebelum mulai makan Makan tidak sambil berbicara Mengambil makanan secukupnya Mengambil makanan secukupnya Makan dengan tangan kanan Menghabiskan makanan Berdoa setelah selesai makan Meletakkan piring dan sendok ke tempat cuci piring Jika selesai makan Serta rapikan kembali meja dan kursi setelah makan Nah kalian sudah mengetahui Aturan makan Ini bisa kalian terapkan di rumah kalian Karena kita sudah belajar mengenai aturan makan Maka kalian bisa menerapkan aturan ini di rumah kalian Jadi sebelum makan kalian harus mencuci tangan Sebelum makan Lalu harus berdoa sebelum mulai makan Nah yang belum terbiasa berdoa sebelum makan Karena kita sudah belajar aturan makan Makan nanti dicoba ya Berdoa Sebelum makan dan sesudah selesai makan Kita harus berdoa ya Lalu makan tidak sambil berbicara Tidak boleh ketika sedang makan Kalian tidak boleh sambil berbicara Kenapa tidak boleh sambil berbicara? Ya nanti makanannya Makanan yang di mulut tidak dapat ditelan dengan baik Selain itu juga Kita bisa Bisa tersedak Kalau makan sambil berbicara Nah Mulai saat ini Karena kalian sudah mengetahui aturan makan Kalian harus Memakai aturan makan ini di rumah Ya Oke Sekarang Kita lanjut halaman 127 Membuat poster Aturan makan Perhatikan cara membuat poster Alat dan bahan yang diperlukan Kertas karton tebal Krayon atau spidol warna Beberapa gambar untuk hiasan Gunting, lem, dan seloti Cara membuat poster Siapkan kertas karton dengan ukuran sesuai keinginan kalian Buatlah garis tepi 5 cm untuk sekelilingnya Mulailah menulis aturan makan sebagai judul poster Tuliskan isi aturannya Isi aturan hendaklah merupakan kesepakatan semua anggota keluarga Tuliskan dengan huruf yang besar Dengan ukuran huruf yang besar Hiasilah sekiling poster dengan beberapa gambar Tempelkan poster kalian di dinding ruang makan Ajaklah semua anggota keluarga untuk mematuhi aturan tersebut Kalian juga boleh membuat poster aturan makan seperti ini Kalau ini kan poster aturan makan yang dibuat oleh Wayan Kalian boleh membuat seperti ini Siapa tahu aturan makan yang ada di rumah kalian Ada yang berbeda dengan aturan makan yang sudah dibuat Wayan Nanti setelah dibuat kalian tempel di dekat meja makan Supaya nanti pada saat kalian memakan Kalian baca lagi tuh aturan makannya Jadi kalian bisa makan dengan tertib Karena sudah mengikuti aturan Aturan dibuat Supaya hidup kita menjadi lebih teratur Tertib dan disiplin Kalian juga nanti boleh komen Kasih komen di kolom komentar di bawah ini Sebutkan satu aturan makan yang ada di rumah kalian Nanti Miss akan baca Miss Clary, Miss Maristan, Miss Mala dan Miss Riska nanti akan baca Aturan makan apa saja yang ada di rumahmu Nanti tulis ya di kolom komentar di bawah video ini Supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu Oh ternyata aturan makan di rumahnya Angel seperti ini Oh ternyata aturan makan di rumahnya Chelsea seperti ini Seperti itu ya Oke kalian boleh berbagi cerita kepada teman yang lainnya Aturan makan yang ada di rumahmu Nah disini juga menceritakan pengalaman makan bersama Wayan menceritakan pengalamannya saat makan bersama di rumah Semua anggota keluarga Wayan mematuhi aturan yang ada Suatu saat Wayan mengambil makanan terlalu banyak Ibu mengingatkan Wayan agar mengambil makanan secukupnya Wayan berusaha menghabiskan makanannya Wayan menjadi kenyangannya Maka dari itu kalau kalian mau mengambil makanan Ambillah makanan secukupnya Supaya apa? Supaya nanti kalian tidak membuang-buang makanan ya Kalau misalkan mengambil makan terlalu banyak Mau dihabiskan kenyang mis Mau dibuang tidak boleh Tidak boleh membuang-buang makanan ya Jadi ketika kalian mau mengambil makan Ambillah makan secukupnya Makanan secukupnya Oke Nah disini Halaman terakhir Halaman 128 Wayan menceritakan pengalamannya saat makan di rumah Nasi Wayan sedang berkumpul dengan teman-teman yang lainnya di dalam kelas Pernahkah kalian makan bersama keluarga? Adakah aturan makan di rumah kalian? Ayo ceritakan pengalaman kalian saat makan di rumah bersama keluarga Nah nanti kalian boleh menceritakan pengalaman makan pada saat jimit saja ya Jangan lupa kalian berikan komentar Tulis komentar di kolom komentar aturan makan yang ada di rumahmu Nanti mis akan cek siapa saja anak-anak yang sudah menulis ya Oke Untuk pembelajaran tematik hari ini Kita hanya sampai pembelajaran 3 saja Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini Tetap semangat belajar di rumah Sampai berjumpa di video pembelajaran tematik berikutnya Bye 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 bye